Bawaslu Kota Palopo mengungkap ada empat tempat pemungutan suara yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal ini lantaran terjadi kesalahan administrasi hingga pelenggaran di empat TPS tersebut. Ketua Bawaslu Kota Palopo, Hairana, saat ditemui tim Saruya TV mengatakan, sekitar empat TPS yang berpotensi melakukan PSU berada di Kecamatan Barak dan Kecamatan Mungkajang. Pengawasan Kecamatan atau Panwas Cam diduga menemukan kesalahan administrasi dan pelenggaran di TPS tersebut. Hal tersebut berdasarkan adanya Surat Pengawas, Surat Pengawas TPS 2 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, PSU 1 Surat Suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, TPS 14 Kelurahan Belandai, Kecamatan Barak, PSU seluruh Surat Suara yakni Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Dekota. TPS 15 Kelurahan Temalekba, Kecamatan Barak, PSU 4 Suara yakni DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Dekota. Serta TPS 15 Kelurahan Rampuang, Kecamatan Barak, PSU 1 Surat Suara yakni Presiden dan Wakil Presiden. Pengawasan jajaran kami di bawah terdapat 4 TPS yang akan dilakukan PSU. Penyebabnya itu karena ada pemilih yang tidak seharusnya menggunakan hatinya tetapi diloloskan untuk memilih. Salah satunya di Mungkajang. Ada 2 orang ber-KTP Depok dengan Bekasi. Nah diloloskan sama KPPS, diloloskan dikasih surat suara Presiden, harusnya tidak punya pindah memilih juga. Harusnya kan punya pindah memilih kalau mau jadi DPTP. Kalau mau jadi DPK juga harus KTP setempat. Nah itu tidak punya pindah memilih juga. Harusnya kan punya pindah memilih kalau mau jadi DPTP. Kalau mau jadi DPK juga harus KTP setempat Nah itu kenapa dilakukan PSU Karena kalau untuk di TPS 14 Balandai Karena ada 2 orang yang 2 kali menggunakan HP Linya Nah nanti pada saat di akhir penhitungan Ditemukan sama jajaran kami di bawah Kalau terdapat itu di TPS 6 Pontak Sehingga itu penyebabnya PSU kan ada 2 kali melakukan pencoblosan Dan selanjutnya di TPS Rampuang Sama juga kasusnya ada pemilih yang berasal dari daerah lain Dari Timika Cuma dilayani sebagai pemilih DPK harusnya tidak Karena bukan KTP setempat Di TPS tadi Rampuang yang ada TPS Temal Lebak juga Nah ini sebenarnya sudah bersyarat Ada surat pindah memilihnya Dari Jakarta Cuma yang masalah harusnya Cuma dikasih 1 surat suara Dikasih 5 Sehingga diulang untuk DPD, DPR RI DPRD Kabupaten dan Provinsi Fairana menambahkan bahwasannya pemilih yang menggunakan hak pilihnya berulang kali Akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ini merupakan sebagai lendasan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak Berdasarkan PKPU Pasal 80 Nomor 2 Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS Terbukti terdapat keadaan pemilih tidak memiliki EKTP Dan tidak terdapat di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan